Ya, pemirsa Asosiasi UMKM Indonesia membenarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kooperasi dan UMKM terkait penurunan penjualan UMKM sebesar 23%. Bahkan menurut data dari Asosiasi UMKM, penurunan penjualan di sektor UMKM mencapai 80%. Ada pun Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ihsan Inggratubun, mendesak pemerintah segera membuat program pembinaan bagi industri UMKM di dalam negeri. Hal tersebut guna membantu industri UMKM agar mendapatkan akses permodalan dan perluasan pasar. Sebelumnya, menurut Ihsan, program pembinaan UMKM sudah pernah disinggung oleh pemerintah, namun pemerintah menginginkan pihak swasta menjadi induknya. Namun Ihsan menyatakan keinginan tersebut merupakan hal yang keliru, karena permodalan yang dimiliki swasta sangat terbatas. Untuk itu, maka kebijakan yang harus dilakukan atau program yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kami adalah harus program yang komprehensif. Program komprehensif itu apa? Dulu sebenarnya sudah didunggung-dunggungkan oleh pemerintah, yaitu program Bapak Angkat. Tetapi sayangnya, implementasi program Bapak Angkat itu pemerintah maunya dari swasta.